Adegan-adegan itu, adegan bikin lutut lemas Adegan-adegan banyak banget ya Yang bikin lutut lemas, Ren Eh, Ren lagi, Clara Tapi di setiap sini kan banyak banget yang bikin lutut lemas ya Oh banyak! Ini kan skanda, jadi banyak banget bikin dek-dekannya Oh banyak ya Apa nonton di belakangnya ambil tutup mata? Perasaan kalau shooting gak begini ya Tapi berarti banyak adegan Maksudnya juga tutup mata gak sih? Cuma surah darah doang soalnya Clara, ini kan Ya pokoknya bikin lutut lemas ya Tapi bukan cuma adegan-adegan itu aja ya Tapi semua bikin lemas Banyak-banyak adegan yang bikin lemas Akhirnya menjadi seorang Clara Mendobrak karakter selama ini Apa yang Clara lakukan Sudah banget ya Dobrak-doknya maling, didobrak pintu Oke, buat menjalankan karakter enak diri Tapi ini menurut aku karakternya cukup sangat menarik Karena Rena ini bisa dilihat tadi Sebenernya dia perempuan yang sangat mandiri Tapi dia tuh dikekang dengan keinginan-keinginan orang tuanya Jadi Sembilan orang tua saya di dalam sih Fokus Rena disini adalah Gimana menjaga image keluarganya Dan kebahagiaan keluarganya itu adalah kebahagiaan Rena Itu yang dia jaga Jadi akhirnya membuat karakter Rena ini yang harus ya Mungkin dia bisa mengikuti impianya Tapi akhirnya dia harus mengurung dirinya Menghukum dirinya Untuk kebaikan bersama Untuk kebaikan keluarganya Tapi yang menarik disini Rena ini sekarang akan belajar Melalui banyak tantangan Dia akan mulai berani Mengeluarkan apa yang diinginkannya Oke Terima kasih ya Clara Sekarang Maksim 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 gak boleh pindah sebelahnya ya Maksim Kamu berapa Jangan mau gitu Terima kasih ya 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 Terima kasih ya